Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam satu jiwa Areman Oke Nah pada nokat Aremania episode 4 Nah kita sudah Mengundang nih Narasumber Dari Aremania Kalimantan Tengah Oke Ini Sam Gunawan Sam Gunawan bisa diperkenalkan Anda dari mana Dan mungkin Kan Kalimantan Tengah kan luas ya Ikut ke Rewana Monggo Salam satu jiwa Areman Oke Sam Saya dari Aremania Kalimantan Tengah Tepatnya di Sampit Tapi bukan kotanya Di mana Di Kecamatan Paringian Kecamatan Paringian Iya Sam Sudah lama Sam Sudah lama Sam Jadi Superter Aremania Superter Aremania Sudah lama Sam Oke Sam Kemarin nonton Areman gak Dua pertandingan terakhir Komentarnya Dalam pertandingan pertama Gimana Pertandingan pertama dulu Pertandingan pertama Lumayan Baksi bilang Lalu kita main Kita main dua pertama Oke Kemarin kan penampilan Perdana Fortes Renzi Di Liga 1 Terus disusul Sama Sergio Masuk di babak kedua Kalau dari Penampilan Pemain asing Disamping Maringga Sebagai keeper Yang bagus Dalam penampilan Pertamanya Kemarin gimana Kalau melihat Fortes Renzi Dan Sergio Mungkin Belum bisa Mengumpulkan ya Karena Masih baru Dua mes Jadi Masih agak kasih Teruk Karena Ketujanya kan Baru pertama kali Nanti Dari Dari Jadi Mungkin Masih Mencari Jadi Kita Terlalu Memutuskan Kalau Mungkin Mereka Bantu Kalau Lain Karena Masih Baru dua pertandingan Butuh Sempatan Main yang Lebih banyak Tapi Kalau Fortes Sendiri Gimana Kemaren Sebagai Striker Jumtobak Menurut Saya Lumayan Ya Karena Mungkin Waktu Mungkin Taktur Kemaren Tapi Secara Keseluhan Cukup Bagus Dia Mau Jumtob Bola Terus Dia Tidak 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 Bagus Terang Posturnya Seperti Cara Individu Bersayang Kalau Mungkin Kita Lihat Kedepan Lah Karena Tracker Tidak 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 Benar Benar Untuk Kalau Maringga Sendirikan Sudah Pasti Ngerti Gimana Pendapatnya Tidak Tidak PSM PSS Sleman ya kalau secara head-to-head kita masih di atas dari Sleman gimana menurut Sam Gunawan menurut saya kita nggak bisa lihat dari head-to-head karena populeran nggak bisa kita perhitungkan dari data ya benar-benar kita lihat yang sekarang lah PSS lagi nyari bentuk permainan terbaiknya juga karena kemarin 5 match mereka kurang maksimal juga ya tapi secara tim PSS punya pemain-pemain yang bagus kualitasnya bagus juga ya masih sama-sama mencari lah jadi substituksi buatan iya mungkin ini kan juga dampak dari lamanya Liga nggak bergulir ya Sam ya jadi masih belum bisa dilihat mana sih tim yang bakal konsisten sampai akhir musim kan juga Arema juga masih mencari gaya permainannya nah Sam ini selanjutnya kan PSS kan juga belum pernah menang cuma satu kali imbang lawan Persija Jakarta nah terus ini kan pastikan ada motivasi besar PSS saat menghadapi Arema itu kalau Sam Gunawan sendiri melihatnya gimana jadi kan PSS sama Arema belum pernah menang sama sekali kan pasti dua-duanya nanti tampil sejak fluid pertama babak pertama itu langsung sama-sama langsung menyerang ya ya itu gimana ya pasti harusnya pertandingannya seru ya karena sama-sama ingin cari poin ya karena sama-sama belum pernah menang yang jelas keuntutan dari kedua supporter 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 tim kan sama-sama yang panas tapi ada pekan aset sendiri lah ya memang motivasi lebih untuk para pemain ingin cari 3 poin nah tapi kan ini kan gak bisa dukung langsung ini Sam gimana gak bisa langsung dukung ke stadion ya tapi nobar juga kan gak bisa ya ya nah ini kan kedua supporter kan juga gak bisa hadir ke stadion nah mungkin apa ya memicu semangat juga sih dari pemain gak gak ada yang menyemangati khususnya juga kedua tim ini kan sebuah tim yang berbasis supporternya sangat fanatik di Indonesia nah itu ada dampak ada dampak gak sih Sam ke pertandingan-pertandingan kedua tim ini pastinya ada ya Sam menurut saya supporter itu secara psikologis sangat membantu pemain ya kalau kita capek misalnya pemain itu capek segala apa ya sudah tenadanya mulai habis kalau supporter tetap semangat pasti akan membawa semangat yang lebih buat pemain wah oke nah ini kan untuk pertandingan lawan PSS kan mestikan ada pemain yang dimasukkan dan ada juga yang diganti ya ada gak sih rotasi dari pelatih Almeida menurut Sam Gunawan kalau melihat dari dua pertandingan kalau melihat dari dua pertandingan kebelakang kemarin ada yang dirotasi gak? kalau menurut saya dari dua pertandingannya Dendy main dari bangku cadangan ya nah mungkin Dendy bisa main dari menit awal lah untuk menurut untuk menurut dari depannya karena kan Dendy pemain pengalaman juga ya jadi mungkin sangat perlu lah buat menambah kekuatan di depan oke mungkin selain Dendy ada lagi pemain yang dari bangku cadangan masuk ke starting kalau menurut saya Dendy terus kalau mungkin mau rotasi mungkin Fortes bisa dicadangkan dulu Rafli bisa main di depan atau Dedy main di depan oh Rafli atau Dedy main di depan nah oh gitu gitu nah ini kan udah melihat dua match di kompetisi komentarnya Sam Gunawan terhadap dibawah asuhan Coach Eduardo Almeida gimana? ya secara perseluruhan sudah baik ya walaupun belum dapat tiga poin dari dua match tapi ya itu tadi masih masih awal kompetisi jadi kita belum bisa lihat hasilnya jadi kita lihat progres ke depan lah baru kelihatan gimana hasil kerja dari Coach Almeida oke jadi kan juga masih merah-merah-merah ya Sam iya bener mungkin ada pesan buat Aremania Aremanita di luar sana Sam yang sering nonton Arema mungkin yang sering wah sehujat pelatih ganti out ya mungkin namanya kita supporter ya fanatik kita pasti tim yang kita dukung itu pasti menang tapi kan ya namanya sepak bola kita kita gak bisa prediksi yang jelas kita pengen yang terperbaik tapi pasti yang namanya kalah menang udah biasa jadi tetep gimana pun hasilnya gimana pun keadaannya ya ya kita harus tetep dukung Arema mau keadaan masih di atas di bawah jangan ya kurangi anulah mengucap lah lebih baik kita kasih dukungan supaya mental pemain tetep tetep terjaga kita jadi jangan kalau pas menang kita terus seneng-seneng kalau pas kalah kita malah hujat malah jelegin jadi ya dikurangilah hal-hal gitu oke jadi kita harus tetep support Arema walaupun kalah dan menang misalnya oke terima kasih oke mungkin ada himbawan buat teman-teman buat tidak nonton bareng dan langsung nonton ke stadion kan ini gak boleh nanti yang kena sanksi kan juga klub misal ada nanti Aremania datang ke stadion Pakansari atau ke stadion-stadion berikutnya yang akan dijalankan Arema pastinya kan nanti Arema FC yang mendapatkan sanksi mungkin ada pesan dari Sam Gunawan untuk Aremania tidak datang ke stadion ya buat Aremania Aremanita sabar dulu kita karena keadaan kita masih masih seperti ini ya kita dukung dari rumah kita berdoa yang terbaik kalau kita masakan ke stadion juga nanti dampaknya ke Arema juga agak baik iya jadi kita dukung semaksimal mungkin lah iya 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 fanatik boleh tapi jangan jangan apa ya nggak makeup pakai ya sehat lah oke 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 mungkin ada lagi Sam eh cukup Sam segitu aja oke mungkin udah bisa diakhiri ya untuk nongkat spesial Aremania apa episode keempat ini terima kasih Sam Gunawan dari Aremania Kalimata Tengah jangan lupa teman-teman subscribe YouTube channel We Aremania TV dan ikuti terus sosial media kami salam satu jiwa Arema oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih